Bismillahirrahmanirrahim keuangan di kantor Anda. Akhirnya Anda cari pembeli perorangan dengan harga yang sama dan memberi komisi kepada yang memberi komisi kepada Anda dan karyawan perusahaan B. Yang Anda tanyakan halalkah komisi yang Anda dapatkan tersebut? Kalau pimpinan perusahaan Anda, Anda kerja di perusahaan A tahu masalah itu jadi pada saat kita diamanakan sesuatu, maka jalankanlah amanah itu sesuai dengan porsinya. Jadi kalau pada saat kita lagi diamanakan beli kabel misalnya, kerja di perusahaan istri, tugas, dapat gaji pakai baju label kerja terdaftar sebagai pegawai resmi pergi ke sana ya, beli. Kita ke pabrik tersebut beli kabel. Ternyata karena pembelian perusahaan besar dapat diskon haknya siapa diskon ini? Hah? Perusahaan enggak boleh pegawainya bilang oh saya ambil, nanti notanya tetap dikasih nota utuh, enggak bisa. Karena diskon dikasih, karena pembelian siapa? Perusahaan, bukan pembelian kita enggak bisa kalau kita dikasih pun ini buat kamu ya, maka bahasakan kepada perusahaan ini tadi untuk saya beli, saya dikasih nih, gitu kan. Memang disisikan kena dianggap saya begini. Oh ya enggak papa itu sudah rezi kamu ya, sudah. Seperti itu gambarannya. Jadi tidak boleh direkayasa keadaan, tidak boleh dibuat-buat ya tidak boleh dibuat-buat. Kalau pimpinan perusahaan Anda tahu, bahwasannya tadi diceritain, ini masalahnya perusahaan C tadi ini bermasalah dan seterusnya lah. Kemudian kita cari pembeli lain, bisa enggak? Oh ya silahkan baik, nanti kalau ada komisi diberikan, bagaimana? Oh ya sudah enggak masalah. Kalau perusahaan mengatakan komisinya harus masuk, diskonnya masuk ke perusahaan, hantus Anda kasih mungkin kita punya akat sebagai pegawai enggak boleh. Gitu kan? Jadi tidak boleh sama sekali. Ya dikatakan dalam hadith tidak boleh kita merugikan orang lain dan tidak boleh kita juga dirugikan. Antum posisikan diri sebagai pemilik perusahaan. Misalnya ini sekarang saya kerja di satu perusahaan, gaji saya sekian, saya bisa mendapatkan bonus-bonus dari kerja itu tanpa perusahaan tahu. Coba balik, kalau Antum jadi pemilik perusahaan dan pegawai Antum seperti itu mau enggak? Pasti kita enggak mau. Tidak mau dihianati kita anggap itu menghianat. Makanya posisikan diri sebagai orang yang sedang atau yang akan kita interaksi dengannya.